Sat narkoba Polres Palopo mengamankan salah seorang warga Binturu berinisial SU, 42 tahun. Dia diamankan atas kepemilikan 5 saset diduga sabu. Terduga pelaku yang merupakan karyawan swasta tersebut diamankan di jalan Andijemma, Kelurahan Binturu, Kota Palopo. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat. Dimana pelaku sendiri memang sudah dicurigai kerap melakukan transaksi narkoba. Informasi dari masyarakat dimana tim opsional pres narkoba Polres Palopo yang diimpin langsung oleh kasat narkoba itu Birman S.E.N.M. Dengan adanya informasi tersebut, tim bergerak menuju ke TKP, tim jalan Jalan Subirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Nara Selatan, Kota Palopo. Dimana pada saat berada di TKP, didapatkan informasi bahwa sering digunakan atau ditempati oleh masyarakat, khususnya pelaku, untuk melakukan kegiatan penyalahginaan atau tiga. Terduga pelaku diamankan saat sedang menunggu pelanggan. Saat diamankan, polisi menyita handphone dan menemukan percakapan dengan salah satu pelanggan. Dalam percakapan tersebut, SU mengaku menyimpan sabu miliknya di rumah. Berdasarkan informasi ini, polisi lalu bergerak ke rumah terduga pelaku. Saat di rumah, polisi menemukan lima saset sabu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan dua saset kecil dan satu saset besar kosong. Dalam penggeledahan ini, polisi mengamankan sebila badik serta uang tunai senilai lebih dari 11 juta rupiah. Atas perbuatannya, SU disangkakan Pasal 114 Ayat 2 Subsider, Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotikan. Zulfikri mengabarkan untuk koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!